Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan Coba membuat satu Kamiya STO dengan Menggunakan stasis MS yang inner suspension Dan untuk kitnya Saya pakai kit Avantenero Mark 3 Ini seperti bisa kita lihat Stasis seperti ini, ini MSL Penggunaan stasis MS Dalam dunia per STOan ini Sangat banyak sekali digunakan Dan settingan inner suspension Ini banyak sekali Yang menggunakannya Langsung kita unboxing saja Ini stasisnya Bagian tengah, center Bagian depan, nose Dan bagian belakang, tail Lalu ada Bagian-bagian lain Seperti body Disini Lalu ada Ban Ban besar Yang Ban nya large Lalu komponennya soft Ini Paling tidak akan kita pakai Selanjutnya Ini ada Gear Dapat gear biru Oren Dynamo double shaft Yang nanti yang akan Genda gunakan Paling hanya Stasis Body Terminal kuningan Sama gearnya saja Selain itu Kita tidak akan pakai Yang dari kit ini Baik selanjutnya adalah Pemotongan bagian-bagian Dari stasis MSL ini Yang pertama Di bagian center Saya akan potong Sesuai dengan Yang sudah saya tandain Warna silver ini Spidol Nanti ini dipotong Yang rata Lalu bagian dalamnya ini Tiang ini Yang ini kita Potong habis Sampai ke dasar Dan untuk bagian nose Bagian depan Ini yang seperti Kita lihat Sudah saya warnai Silver Untuk bagian-bagian Yang akan nanti kita potong Ini kita potong Dengan hati-hati Lalu bagian Depannya Ini bagian nose Yang tadi Yang tail Ini bagian depannya Kurang lebih sama Seperti yang Bagian Belakang Yang kita potong Karena konsepnya Depan-belakang sama Lalu Di bumper depannya Kita potong Sesuai dengan Garis yang kita Tandai Ya ini akhirnya Setelah kita potong Jadi seperti ini Untuk bagian centernya Di bagian baterai Bisa kita juga Lubangi sebesar itu Karena Masih cukup kuat Kita lubangi sebesar itu Ya di bagian center Hanya Sedikit sih Yang kita potong Ya Lalu di bagian Tailnya Ini Jadinya seperti ini Setelah kita potong Bagian silver-silver tadi Kita ratakan Kalau masih Memang masih Miring-miring Atau tidak rata Kita ratakan Kita haluskan Dan nanti Bumper terakhir Kita potong Lalu bagian depan Seperti ini Setelah kita potong Jadi lebih Pendek Ke dalamnya Dan kita haluskan Kita ratakan lagi Dirapikan Jangan sampai Mengganggu kinerja Bagian-bagian Dalamnya nanti Selanjutnya adalah Membuat Apa ya Kayak model U Gitu Untuk pegangan Yang setelah kita potong Menggunakan item 95 455 ya Nanti seperti ini Kurang lebih Pada saat pemasangan Ya Nah jadi seperti ini Nanti dia akan Nge-pair Atau Seperti ini Dipasang ke Baut yang ada disitu Untuk sebagai penguat Jadi kita membutuhkan Dua HG Carbon Rare Roller Stay Untuk Super Exorcist Jadi kita butuh dua Bagian depan Dan bagian belakang Dan untuk pemotongan Ini sudah saya tandai Warna silver Itu nanti kita potong Seperti itu Dan nanti kanan kirinya Agar bisa Kita Pasang Ya ini sudah kita potong Bisa kita lihat Jadi Dipaskan Sampai lubangnya Lalu di bagian Depan dan belakang Selanjutnya Pemotong bagian samping Ya kanan kirinya Sudah dipotong Kita pasin lagi Jangan sampai Mentok di Bolongan baut ya Nanti susah Kalau untuk ini Nah itu sebagian atas Masih kurang Nanti kita Tipisin lagi Supaya gak mentok Pada saat Ngebaut Untuk depan belakang Sudah jadi Kita coba Pasin lagi Di bawah Ya nanti Seperti ini Selanjutnya kita butuh Stick carbon lagi Yang Seperti ini Dua buah Untuk Tatakan bawah Sentral Tatakan bawah Sentralnya 15495 Untuk item Numbernya Sudah setelah itu Kita potong Bumper depan Dan belakang Ratakan Lalu Untuk Bagian tatakan bawah Ini kan Kalau misalkan Kita menggunakan Baut rata ini Asli nongol ya Jadi kita perlu Contressing Untuk Membuat Lubang Agar Kepala Bautnya Tadi Masuk Jadi tidak Nongol Yang menyebabkan Bergesekan dengan Trek atau Menjadi Hambatan Jadi nanti Seperti ini Kita sudah Bikwat Bolongannya Selanjutnya Pemasangan Plate bawah Ini kita menggunakan Dua buah Baut Yang depan Menggunakan 20mm Yang belakang Pakai 25mm Karena belakang Nanti gunanya Apabila kita Mau menggunakan Catcher Lalu Yang kita butuhkan Lagi adalah Mini 4WD Screw set A Ini yang kita ambil Nanti Spacer nya Spacer yang ini Untuk Inner suspension nya Selanjutnya Yang Adalah Sliding Dipper Spring set Yang kita pakai Yang warna Hitam ya Karena yang Lebih soft Gitu Selanjutnya Lock nut 2mm Sebenarnya Yang pakai Yang kecil Juga bisa Cuman Biasanya Ini untuk Lebih kuat Kita pakai Yang 20mm Kita pasang Spacer Di set belakang Ngedick Semuanya Kita pasang Kuat Part nya Lalu Sebelum kita Baut Kita pasang Dulu HG Carbon Multi Stay Ini untuk Di bumper Belakang Karena kalau Kita sudah Pasang duluan Nanti Masang Multi stay Ini susah Karena mentok Ini kita pasang Dulu di Tail nya Baru kita Baru kita Taruh Seperti ini Dan Dibaut Jadi urutannya Spacer Lalu baru Dibaut Setelah itu Pasang Spring nya Atau Pair nya Ya Spring nya Kita putar Secara jarum jam Agar spring nya Bisa masuk Kedalam Ya Perhatikan lagi Pasang dengan rata Depan belakang Karan kirinya Selanjutnya Kita pasang Center nya Depasin lubang nya Kalau lubang nya Kurang besar Kita bisa Gedein ya Nanti jadinya Seperti ini Setelah dipasang Dikencangkan Lalu di Lock nut Pakai lock nut yang 2mm Tadi atau Pakai lock nut kecil Juga Boleh Dan kita tes Apakah spring nya Berkerja dengan baik Atau tidak Ya Inner suspensor nya Sudah bekerja dengan baik Ya Untuk bagian Inner suspensor Sudah jadi Sekarang Adalah Memasang Real stay Tapi ini Bagian depan Nanti Kita gunakan Yang 3mm Agar Lebih kuat Kita gunakan Yang tebal Karena kan ini Sering benturan Tabrakan Jadi kita gunakan Yang tebal Nanti pemasangan Seperti ini Ujung bagian Lubang Yang di luarnya Kita potong Silang Seperti itu Miring Agar dapat Masuk dan pas Dengan Lubang nya Nanti kurang lebih Seperti ini Pemasangan nya Dan di double Dengan menggunakan Stick yang 19-13mm Agar lebih kuat Untuk rollernya Kita pakai Tiang AO Tiang AO Item number 94809 Nanti kita Pasang Seperti ini Agar Roller tidak mudah Bengkok Atau miring Dan kita Membutuhkan Spacer kecil Di bawahnya Seperti ini Ya mohon maaf Untuk videonya Hilang Rekam mana Jadi saya pakai Fotonya Nanti kurang lebih Mau memasang Seperti ini Untuk bagian Depan Dan bagian Belakang Bagian belakang Nanti kita ganti Dengan roller Yang pakai Ring karet Gitu Ya kurang lebih Hasilnya seperti ini Kita lihat Di bagian Belakang Ya Stick carbonnya Kita double Dua Lalu kita Pasang Dengan Menggunakan Tambahan Spacer Agar Bagian bawah Tidak mentok Ke Underguard Jadi tadi Multi yang Bawah tadi Sekaligus Digunakan Sebagai Underguard Belakang Nah untuk bagian Depan Kita pasangkan Double Aluminium Laurel Yang pakai Rubber Di bawahnya Pakai karet Ini 13 Dan 12 Millimeter Saya pakai Ini untuk Nanti Pemasangan Ditaruh Di sini Gitu Oke Setelah dipasang Jadinya Seperti ini Saya kita lihat Atasnya Kita kasih Stabilizer Stabilizer Saya buat Dengan Menggunakan Velg Ukuran Small Ya Ini kita potong Kita ambil Ujungnya Velg Ukuran Small Ini Gitu Selanjutnya Kita pasang Bannya Namun sebelumnya Dipasang dulu Bearing Bearingnya Saya menggunakan Bearing AO 94389 Bering AO 620 Ini kita beli 2 2 set Maksudnya Dan untuk Velgnya Saya menggunakan Velg karbon Dengan Ban Superhard Total diameter 24mm Lalu Bumper depannya Kita Pop Ras Kita potong Karena Dia terlalu Kedepan Selanjutnya Kita Membuat Front Hanging damper Ini yang kita butuhkan adalah Stick carbon 2 pak Jadi 4 buah Kanan kiri Lalu atas Nanti pasangannya Seperti ini Kurang lebih Nanti bikin lagi Seperti ini Nah kanan di bagian Ini kan mentok Mentok ban Nanti kita potong Kita tipiskan Agar tidak mentok Nah kita potong Seperti ini Agar tidak mentok ke ban Pada saat dia Bekerja Ya hasilnya kurang lebih Seperti ini Setelah dipotong Kita coba Pasangkan Kanan kirinya Ya Jadi tidak mentok lagi Lalu setelah dipasang Ke bodi Bentuknya seperti ini Ini tinggal dibaut saja Dipasin Sudah lurus Kalau sudah lurus semua Nanti kita potong Bagian belakang Agar rapih Dan kita berikan Lem Super glue Agar tidak mudah Bergerak atau mencong Selanjutnya adalah Kita Memasangkan Mas dampernya Ya Untuk di bagian samping Kanan kiri Set mas damper Set Yang seperti ini Nah Jadi Pasangannya seperti ini Kita pakai lock mati bawah Agar memudahkan pada saat Buka tutup Atau penggantian Atau penambahan Mas dampernya Kita coba tes Bekerja dengan baik Oke Selanjutnya Pemasangan Gear Dan Dynamo Nah untuk gear Kita harus menggunakan Bearing Set Jadi Gear biru ini Kita berikan Bearing Agar Agar Dia berputar Dengan baik Dan Lebih Kencang Ya Untuk memasang Detailnya Ada di video-video sebelumnya Untuk MS Asis Ya Ini saya percepat Aja Jadinya seperti ini Saya coba dengan Menggunakan Dynamo Hyperdust dulu Hanya untuk Mengetahui Bagaimana Apakah Dia Dapat Bekerja dengan baik Kita coba Nyalakan Untuk suaranya Cukup Baik Namun Ini masih ada Getaran Nanti saya coba Setting Lagi Mungkin ada yang Kurang Atau Belum Pas Untuk Gear Ya Kurang lebih Seperti ini Jadinya Tinggal Kita Pemasangan Remnya Remnya Belum Ya Oke Untuk Pemasangan Rem Rem kita Pakai FRP Aja Pakai FRP Yang Buat AR Sasis Nanti Ini Kita Potong Kanan Kirinya Ya Nanti Kita Sambung Di Bagian Belakang Ini Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Total Panjang Mobil Ini 160 Sekian Jadi Kurang Dari 165 Tapi Lebih Dari 160 Millimeter Jadi Kita Maksimalkan Ke Belakang Apabila Nanti Misalnya Yang Kut Di Bank Itu Bisa Kita Tinggikan Untuk Remnya Jadi Adjustable Untuk Bagian Remnya Disesuaikan Dengan Settingan Track Oke Itu Aja Terima kasih Telah Menonton Semoga Bermanfaat Bisa Komentar Di Kolom Komentar Tanya Tanya Atau Kasih Saran Baiknya Bagaimana Terima kasih Jangan Lupa Di Like Di Share Subscribe Dan Wassalamualaikum Wb Terima kasih